Kali ini Maxima Channel akan membagikan 2 cara mereset Samsung Galaxy Note 3 Halo selamat sore pemirsa Kembali lagi dengan Maxima Channel Pemirsa kali ini Maxima Channel akan membagikan tutorial bagaimana cara mereset Samsung Galaxy Note 3 Nah pemirsa bisa lihat, disini saya punya Note 3 yang lumayan banyak Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mereset Samsung Note 3 Jika kalau Samsung Note 3 Anda error atau kena virus atau mengheng mendadak gitu ya Nah ada 2 cara disini yang akan maksimal channel program Cara yang pertama adalah mereset melalui aplikasi Androidnya langsung Nah pemirsa bisa lihat Pertama saya masuk aja ke pengaturan Disini saya menggunakan bahasa Indonesia ya makanya nama pengaturan Kalau bahasa Indonesia saya cari yang nama setting Masuk ke pengaturan atau setting Atau Anda bisa lihat juga di roll di bawah layar notifikasi Anda Masuk ke setting sama saja Nah setelah masuk ke setting Anda pilih ke umum atau general Nah disini pemirsa bisa lihat Ada yang namanya cadangkan dan resep Kita pilih Nah disini yang perlu Anda perhatikan adalah Untuk membiak data terlebih dahulu Dan jangan lupa melepaskan SD card Anda dari device Anda saat melakukan factory resep ini Kalau tidak data Anda akan hilang ya Itu sangat penting Nah disini kalian tidak ada data sih Saya tidak centang ya pemirsa ya Nah jika Anda dalam perjalanan Dan urgent ternyata melakukan resep ini Anda pun bisa membiak akun jemil Anda Yang sudah login ya Sini ada kunjungan Anda Backup Online Dan akan restore online juga Setelah selesai dengan data Sudah aman data Anda Anda baru melakukan resep data pabrik Nah disini kasih notifikasi lagi Atau Reset data pabrik Semua data akan dihapus Dan di memory Terangkat termasukkan google Anda Sistem Dan aplikasi Pengaturan dan aplikasi yang diunduh Jadi arti kata semua ini akan dihapus Pemirsa ya Nah perlu Anda ingat Setelah backup sudah sudah pasti Baru Anda bisa menggunakan resep perangkat Kapus semua Dan dia akan mereset Factory resep ini akan memakan waktu sekitar 15 menit Kita nungguin saja Pemirsa Jika Anda merasa bosan atau takut lama Anda dapat menyediakan secangkir kopi dan biskuit Kita menunggu Kita menunggu cara pertama telah sukses dan selesai kita tinggal lewati anda jika sudah selesai menggunakan resep yang pertama ini anda harus menggunakan login ulang jangan lupa untuk mengembalikan data anda semua yang ada di akun email anda nah disini saya tinggalkan menggunakan login karena saya akan menggunakan tutorial yang kedua jika tutorial pertama anda tidak dapat melakukan di android atau android anda mengalami error yang tidak bisa masuk ada tutorial yang kedua yang bisa anda coba disini nah tutorial yang kedua untuk menggunakan tutorial reset tutorial pertama itu masuk ke setting ya pemirsa tadi seperti tadi jangan lupa backup data jika sudah backup data anda baru melakukan factory reset nah cara yang kedua anda harus mematikan handphone anda terlebih dahulu ini cara kedua ya penurut saya nah setelah handphone anda mati nah sambil bergetar nantai anda sudah mati ya tidak tidak terlebih dahulu anda disini harus menekan tombol yang saya akan tunjukkan ini tombol power tombol volume ini atas ada bawah plus dan minus gitu anda pilih yang plus atas atas sama menekan tombol home tiga tombol ini secara bersamaan untuk memasuk ke menu recovery mode disini ya penurut saya saya coba ya 1 2 3 tungguin sampai beberapa detik sehingga kalau ini ya ada kecuali akan percaya kami 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 Anda bisa lihat Android system record free to move up, slice down, to move, headlight, power button, to slide ini kita memilih menggunakan volume bawah dan volume atas menggunakan yes atau oke pakai volume sorry, pakai power button kita disini akan menggunakan factory reset caranya mudah yang pertama yang harus anda lakukan adalah wipe charge partition terlebih dahulu kita pilih ok kita wipe ya kita cacet partition terlebih dahulu kita selesai kita wipe data atau factory reset nah yang atasnya delete all data user ini sama dengan kita factory reset atau membalikkan ke publikan dengan tutorial atau cara yang pertama tadi kita pilih kita pilih delete all ini akan proses formatting kalau misalnya nah formatting complete kita akan kembali lagi ke awal ke mana utama kita pilih reboot system now ya dia akan mereset nah kali ini ini saya akan memberikan tutorial sekaligus 2 tutorial dan 1 video untuk cara atau bagaimana sih cara mereset atau factory reset Samsung Galaxy Note 3 terkadang terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita sudah dapat cepat saja maka tidak lalu lama menunggunya ini kita masih menunggu nah sudah selesai sama kan dengan cara yang pertama dia kembali ke perpotrikannya yang awal tadi kita menggunakan yang ini kita menggunakan yang ini oke jangan lupa kita menggunakan login ulang seperti biasa seperti awal lagi kita beli baru terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selesai sehingga selamat menikmata tresppada dan ya Oke ponosa, selesai, selesai. Oke ponosa, terima kasih sudah menonton video amatir saya, jangan lupa subscribe dan share video ini jika Anda merasa bermanfaat dan bantu. Saya untuk supaya lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya, jika ada komentar dan apa-apa, komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video saya, sampai jumpa, salam ketemu kembali di maksimal channel di video berikut. Terima kasih sudah menonton video saya, sampai jumpa, salam ketemu kembali di maksimal channel di video berikutnya.